Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa tekan subscribe jika mendukung kegiatan-kegiatan saya Saat ini aku lagi bersama teman saya Siapa lagi? Siapa namanya? Hartono Acem Oh Hartono Acem Beliau juga punya channel ya Tolong di subscribe ini channelnya ini Ini ku tampilkan ini channelnya Di subscribe ini teman saya ini Orangnya juga orang sosial Apalagi kalau misalnya di Kalau untuk area Kalimantan Timur aja sama Rindah Butuh pengacara misalnya Orang kurang mampu, orang tidak mampu betul-betul tidak punya uang Tapi misalnya mau Ada masalah, butuh pengacara Bisa hubungi beliau teman saya Saat ini kita lagi di Jalan Dokter Sutomo Gang 5 sama Rindah Kita akan lanjutkan lagi Sebenarnya ini lanjut terus sih Kegiatannya setiap hari Tapi yang kerjakan bukan ngajah Jadi kegiatan bedah rumah masih berlanjut hari ini Orang lagi ngerjain Untuk pemasangan dinding Ada juga yang ngecat Jadi kegiatan hari ini Tetap berlanjut Dan juga buat teman-teman Semua minta maaf Karena setiap hari minggu itu Kegiatan rutin Kegiatan Saya Kegiatan komunitas Peduli Masjid Juga kegiatan bedah rumah Jadi setiap hari minggu itu postingan saya itu Tentang Kalau bukan kegiatan Komunitas Peduli Masjid Itu kegiatan bedah rumah Seperti itu Jadi Jangan heran Kenapa setiap minggu Bang Ogi Videonya Selalu sama Selalu Di kegiatan itu aja Karena memang itu Kegiatan rutin saya Setiap hari minggu Karena kalau hari-hari lain Tidak bisa saya Kumpulkan banyak orang seperti ini Karena mereka Sibuk masing-masing Di aktivitasnya Di kerjaannya Jadi kalau hari minggu Saya bisa kabarkan Kalau Ada Lagi kegiatan Bedah rumah Misalnya Atau Kegiatan Di masjid Seperti itu Oke kita lanjut Melihat Kegiatan Teman-teman Di sana Ngerjain Rumah Oke kok Kita Kita lanjut Aktivitas Baru-baru-baru ya Subscribe 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 Hartono Achen Ini 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 Teman lagi Ngaduk-ngaduk Cep ini Ini Ngaduk apa Pak Ini bikin bubur ayam Oh bubur ayam Teman saya ini Namanya Pak Sur Kalau hari minggu Dia kan free kerja Karena dia kerjanya Di rumah sakit Jadi Kalau hari minggu Datang Datang di kegiatan kita Bantuin Nah kadang-kadang Dia bilang Ini buat Dipakai ngechat Ini juga teman saya ini Sama juga Tempat kerjanya Tadi Pak Suri nih Dia kerja di rumah sakit umum Jadi kalau hari minggu Dia manfaatkan waktunya Untuk datang Beraktivitas Ini untuk Chat dasar ini Ini masih Chat dasar ini Waalaikumsalam Ini masih Chat dasar dulu Untuk Plakonnya Karena ini Plakonnya sudah Jadi sebagian Ini juga Belum dipasang Pliwotnya Ini buat teman-teman Yang mau ngechat Misalnya Hotel Aston Mau dicat itu Ini bisa dipanggil ini Ini ahlinya Ini kalau ngechat Ini Ini juga teman-teman Di sebelah ini Lagi Masang Untuk Ini lagi masang Stang dinding Jadi ini Persiapan Pemasangan dinding Untuk bagian dalam Nah Kalau dinding ini aja Tidak bagus Kelihatan Makanya mau dipasangi GRC Ini GRC-nya juga Sudah lengkap Di sana Jadi Dibikinkan Seperti itu Untuk pemasangan Dindingnya Ini GRC yang kita mau pasang Kita Pakai yang tebal 8 mili Karena kalau kita Pakai yang 6 mili Pasti Tipis Disandari aja Orang besandar Sudah pecah Makanya kita pilih Yang Tempat ini aja Supaya tahan Kalau untuk besandar Seperti itu Misalnya orang duduk Langsung besandar Pecah deh Ini Ini Namanya bang Jum Ini lagi mau Ngejet juga ini di atas ini Ini lagi Mau ngejet Dasar dulu Bang Jum ya Nah Cipasar dulu dia Ini Pelakonnya Ini kebetulan Hari ini hari hujan Baru kali ini Aku Ambil video Hujan Disini ada yang bocor Untuk Sengnya Memang ini Memang ini mau diganti Seng Ada donator Kemarin yang bilang Katanya mau antar Seng Jadi Ada kemungkinan Besok diantar Sengnya Jadi ini kita mau ganti Karena memang Ini bolong Ada beberapa lembar Yang mau diganti Sengnya Karena disini Bocor Nah Semuanya bocor Tapi bagian Disini aja sih Yang bocor Kalau untuk Di badan rumah Sudah ada yang bocor Aman Untuk badan rumah Semuanya Pelakonnya Sudah jadi semua Pelakon badan rumah Kalau teman saya ini Namanya Mas Ruslan ini Dia bagian untuk Listriknya Jadi ini dia kerjakan lagi Listriknya Tadi udah dia pasang Disini Jadi kalau sudah selesai Pemasangan dinding Sama plafon Akan diperbaiki lagi Sebenarnya Rumah ini Kemarin Tidak ada kamar Yang di dalam sini Ini dapur Tapi kita Merubahnya Jadi kamar Ini rencananya Kemarin Tetap dapur disitu Tapi kita Rubah rencana Karena beliau ini Yang punya rumah ini Tidak punya kerjaan Dan sudah tua Jadi Jadi ini disekat Untuk dijadikan kos Kos-kosan Nanti Kalau ada yang mau nyewa Mungkin disewakan Berapakah per bulan Gitu kan Jadi dia ada penghasilan Dalam sebulannya Makanya ini Bikin luas Luas ini Luas Lumayan luas Kalau di Samarinda Mungkin bisa disewakan 500 ribu sebulan Karena memang Harganya itu Sudah standar 500 ribu sebulan Jadi untuk Yang nyewa nanti Pintunya disini Kamar mandinya disana Dan juga dapurnya Di belakang sana Kasian kita Lihat Yang punya rumah ini Sudah tua Tidak ada penghasilan Karena memang Beliau tidak punya suami Belum pernah nikah Jadi Kita Bikinkan Untuk penghasilan Tiap bulannya Mudah-mudahan nanti Ada yang nyewa kos disini Ini nanti Masing-masing bagi tugas Ada yang ngejet disana Ada yang bikin Dinding disana Ini juga ada yang Pasang lampu Ini aku lagi bersama dengan Siapa namanya? Meriana Oh Ibu Meriana Beliau yang punya rumah Yang kita bedah Senang gak? Senang 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 rupanya Alhamdulillah Senyum-senyum Dia Berapa lama ini rumahnya dulu Rusak gak di baik Lama ya Ada 10 tahun? Adalah Adalah Menjak yang mamahnya Saya meninggalkan 2006 Masih Oh 2006 Masih bagus ya Habis itu banjir Belakang Banjir Masuk sampai ke Lampung Oh banjir Berarti Segini-segini Berarti banjir yang membuat rumah ini rusak ya Kalau uang di atas itu memang rusak Masih bagus Masih bagus rumahnya waktu ibu meninggal Masih bagus lantainya tapi setelah itu selalu banjir masuk rumah banjirnya disini Begitulah mulai rusak Rosak sampai hancur seperti kemarin Yang video saya pertama itu kemarin Semuanya hancur lantai Tidak ada Perantakan semuanya Berarti banjir yang membuat rumah ini Ini bisa senyum dikit pak Eh senyumnya manis sekali Oh iya ke Gimana nih Ah gak usah Oke demikian video kita kali ini untuk kegiatan benar rumah disini Bersama teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa tekan subscribe jika mendukung kegiatan-kegiatan saya juga Teman-teman saya Hartono Jangan lupa tekan juga subscribe channel dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.